COVID-19. Kita diskusi dan ke depan apa yang menjadi fokus kita dalam menghadapi COVID-19 nanti akan disampaikan oleh Pak Gubernur. Silahkan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Kepala BNPB. Jadi seperti kita ketahui bahwa persoalan COVID-19 ini ada pada tingkat pendularan yang begitu cepat. Karenanya seluruh unsur masyarakat penting sekali untuk memahami bagaimana cara mencegah pendularan dan secara sadar, secara bertanggung jawab menjadi pelaku pencegahan. Pencegahan ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Karena pencegahannya memang bukan memilih dari aparat ke aparat atau aparat ke masyarakat. Penyebarannya adalah antar warga. Karena itu penting sekali untuk mengetahui cara-cara. Nah itu kami menggarisbawahi apa yang selama ini menjadi pesan, jaga jarak. Pastikan setiap kita selalu dalam kondisi bersih, cuci tangan tentu, rutin. Pastikan bahwa bila sekarang ada kebijakan untuk bekerja dari rumah, maka bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadat juga di rumah. Ini adalah cara-cara yang bila dikerjakan secara masif oleh setiap kita, maka kita menjadi orang-orang yang ikut menghentikan penyebaran COVID-19. Kami di Pemprov RKI Jakarta akan meneruskan kampanye yang selama ini sudah kita kerjakan terkait dengan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan di rumah tangga, di perkantoran, di tempat-tempat ibadat, di tempat-tempat kegiatan-kegiatan umum lainnya. Ini insyaallah kita akan teruskan dan seluruh jajaran dalam posisi siap untuk meneruskan dan apa yang selama ini kita kampanyekan. Jadi dengan begitu harapan kita bisa menjaga agar penularan COVID-19 tidak meningkat tapi malah justru terkendali dan bisa menurun. Tadi kita membahas banyak terkait itu untuk juga memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan di DKI sejalan dengan strategi, taktik dalam menghadapi ini yang dimimpin oleh Pak Kepala BNPB. Kita memastikan koordinasi berjalan dengan baik dan insyaallah kita bisa kendalikan ini sebaik-baiknya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Ada komentar, pertanyaan? Baik, terima kasih. Hasil diskusi kita sekitar satu jam lebih, kita sekarang tidak boleh lagi kehilangan waktu, kehilangan momentum untuk berdebat tentang teori menyelesaikan wabah ini. Sekaranglah waktunya untuk fokus supaya masyarakat dan warga kita, bangsa kita, semuanya paham apa ancaman yang akan kita hadapi dan bagaimana cara kita menghadapinya, menyelesaikannya secara bersama-sama. Nah, struktur pemerintah di Indonesia, kita punya RTRW yang mungkin selama ini kurang diberdayakan. Kita punya keurahan, kita punya desa yang mungkin juga belum dilibatkan. Nah, pesan saya tadi, selaku Kepala Bugus Tugas, untuk bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada, mulai dari tingkat provinsi, kota Madia, kelurahan, dan RTRW. Lurah adalah struktur pemerintahan yang terendah di tingkat provinsi. Yang tentunya kita juga ingin para lurah ini menunjukkan kualitas kepemimpinannya untuk bisa menjalankan semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga sejalan dengan pemerintah daerah. Sehingga kita semuanya berada pada rel yang sama. Jangan ada yang berada di luar rel. Hentikan semua perdebatan. Sekarang waktunya kita meyakinkan warga kita memahami apa yang sedang kita hadapi hari ini dan bagaimana kira-kira langkah-langkah antisipatif kita ke depan. Bersatu padu, bergandengan tangan, saling menjaga satu sama lainnya adalah solusi yang paling baik saat ini. Demikian kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.